Mbak, apa kabar nih Mbak? Aku udah lama gak ketemu, sekarang lagi sibuk apa sih Mbak? Ya iya, aku kabar baik. Sekarang aku lagi sibuk, mau setempat makan. Ada yang mau ngelohai di daerah Bekasi. Terus sama lagi bikin school DJ. School DJ-nya sendiri sih belum launching. Cuman kalau ada yang mau sewa-sewa alat, terus ada yang mau latihan di studio, itu udah bisa. Itu kan studio ini nih, apa? Udah, belum launching ya? Udah berapa persen sekarang? Kalau studio sih udah 100%. Tinggal nunggu ini aja, apa sih logo yang buat banner di atas itu. Tinggal logo itu, abis itu udah launching. Katanya sih, tinggal berapa hari lagi, jadi tinggal pasang, abis itu udah launching. Apalagi ada virus corona ini sempat bingung juga sih. Kita launching minggu ini, atau bagaimana bagusnya. Karena kan akan ada, kita undang banyak DJ kan. Masih dipikirin. Nah sekarang jarang muncul di TV nih kan. Orang lagi, ini apa? Apa mungkin ada project lain? Atau lagi murah? Atau lagi murah? Atau lagi murah? Atau lagi ngurang? Atau lagi ngurang? Apa ya, aku ngambil kerjaannya sih gak yang padet banget. Jadi kayak misalkan, kalau bintang tamu masih ambil. Terus FTV masih ambil, kan shootingnya sehari dua hari. Tapi kalau untuk film, sinetron, aku masih mikir-mikir karena takut shootingnya keluar kota. Karena kalau film kan layar nepot kebanyakan luar kota ya, harus tinggalin anak Dan itu kayaknya aku masih berat kalau tinggalin anak aku lama-lama Terus kalau Cinecron itu kan umum setiap hari Terus syutingnya bisa dari pagi sampai malam Waktu ketemu anaknya sedikit Jadi aku kayaknya lebih banyak diusaha sih Sekarang lagi mulai fokus untuk YouTube channel aku Kalau berapa tahun nih? Sekarang berapa anak? Anakku, anakku umur 2 tahun Lagi lucu-lucu ya? Udah ketahuan belum bakat dari anak sendiri? Kalau anakku sih 2 tahun ini dia bawel banget sama kayak mamanya Lucu gitu, udah gitu ngambeknya luar biasa Banting-banting barang, eh kalau lagi marah Terus dia lebih suka dengerin musik Jadi kalau mamanya lagi melatiin DJ Itu dia di belakang joget-joget, dance-dance gitu Mama dancing, mama dancing gitu Dia seneng dengerin musik Kayaknya sih mungkin nanti aku kalau misalkan dia udah umur 5 tahun Misalnya 5 tahun-5 tahun Aku bakal ajarin dia untuk nge-DJ Berarti sekarang lagi ngurangin aktivitas di TV itu karena anak berarti ya? Iya, karena anak sebenernya Karena apa ya, momen lucu anak tuh gak bakal pulang lagi kan? Jadi kayak aku sekarang lagi sidang aja aku minta kirimin video anak Makanya aku ngeliat temen-temen artis yang dulu yang aku suka mikir Kenapa ya kalian pas udah nikah, punya anak, punya cara yang normal di TV Ternyata aku ngalamin Karena memang kita lebih memikirkan anak sih Oke, terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak